Pertanyaan yang pasti dekat dengan hati kita semua mengenai kebenaran. Jika seorang pria yang Anda kenal sebagai seorang pembunuh masuk ke rumah Anda dan menanyakan keberadaan ibu Anda, apakah Anda akan memberitahunya di mana dia berada? Apakah Anda akan mengatakan yang sebenarnya? Maukah Anda? Saya rasa tidak, saya harap tidak. Dalam Injil yang paling mistis, dalam Injil Yohanes kita membaca, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di situlah letak tantangan bagi kita semua, kebenaran akan memerdekakan kamu. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya tentang ibu Anda, apakah Anda akan memerdekakannya? Sekali lagi, dalam Yohanes kita membaca, kuduskanlah mereka oleh kebenaran. Jika Anda menyerahkan ibu Anda kepada seorang pembunuh, apakah Anda akan menguduskannya? Lalu, apakah kebenaran yang selalu dibicarakan oleh Alkitab? Kebenaran Alkitab selalu disertai dengan kasih. Kebenaran Alkitab adalah realisasi spiritual dari kehidupan yang sadar di dalam Allah yang menjadi tujuan jiwa manusia berevolusi selama-lamanya. Kebenaran adalah penerangan yang terus meningkat. Tidak seorang pun yang mencari kebenaran dengan tulus tidak perlu takut akan hasilnya, karena setiap kebenaran yang meningkat akan membawa kebenaran yang lebih besar yang tadinya tersembunyi. Pencari kebenaran sejati bukanlah orang yang sombong, kritis, dan sok suci. Sebaliknya, pencari kebenaran sejati mengetahui bahwa kata-kata Zaharia adalah benar. Katakanlah kebenaran kepada sesamamu dan janganlah ada di antara kamu yang membayangkan yang jahat di dalam hatimu terhadap sesamamu. Pencari kebenaran tidak menilai dari penampilan, dia melihat yang baik, kebenaran dalam semua yang dia amati. Dia tahu bahwa penilaian yang benar tidak perlu sesuai dengan realitas eksternal yang berhubungan dengannya. Kita tidak pernah begitu buta terhadap kebenaran seperti ketika kita melihat segala sesuatu seperti yang terlihat. Hanya gambaran yang mengidealkan yang benar-benar menggambarkan kebenaran. Ini tidak pernah merupakan wawasan yang superior, melainkan kebutaan yang membaca kehebatan orang lain yang kebetulan dikenalnya. Kita semua mengenal setidaknya satu orang penggosip yang tidak hanya membayangkan kejahatan terhadap tetangganya, tetapi juga bersikeras untuk menyebarkan kejahatan itu jauh dan luas. Tuduhannya yang kejam selalu disertai dengan pernyataan, itu adalah fakta, atau, saya tahu itu adalah kebenaran. Betapa jauhnya dia dari kebenaran. Bahkan jika itu adalah kebenaran karena dia tahu kebenaran, lebih baik tidak menyuarakannya karena, kebenaran yang disampaikan dengan niat buruk mengalahkan semua kebohongan yang dapat Anda ciptakan. Orang seperti itu bukanlah seorang pencari kebenaran seperti yang dinyatakan dalam Alkitab. Dia tidak mencari kebenaran melainkan dukungan untuk sudut pandangnya sendiri. Dengan perasangkanya, ia membuka pintu yang memungkinkan musuh-musuhnya masuk dan menjadikannya tempat rahasia di dalam hatinya. Marilah kita mencari kebenaran dengan tulus seperti yang diungkapkan oleh Robert Browning. Kebenaran ada di dalam diri kita sendiri, kebenaran tidak muncul. Dari hal-hal lahiriah, apapun yang Anda percayai, ada sebuah pusat yang abadi di dalam diri kita semua. Di mana kebenaran berada dalam kepenuhan. Kebenaran yang ada di dalam diri kita diatur oleh kasih yang imajinatif. Dengan mengetahui kebenaran agung ini, kita tidak dapat lagi membayangkan kejahatan terhadap sesama kita. Kita akan membayangkan yang terbaik bagi sesama kita. Adalah keyakinan saya bahwa dimanapun sikap manusia terhadap kehidupan diatur oleh cinta imajinatif, disanalah ia religius, disanalah ia beribadah, disanalah ia merasakan kebenaran. Saya akan berbicara tentang hal ini pada minggu pagi mendatang dengan judul, Kasih Imajinatif. Pada saat itu, saya akan mendapat kehormatan dan hak istimewa untuk memimpin kebaktian Dr. Frederick Bailes di Fox Wilshere Theater di Wilshere Boulevard dekat Laci Nega. Kebaktian akan diadakan seperti yang biasa dilakukan oleh Dr. Bailes pada pukul 10.30 minggu pagi. Adalah keinginan intuitif dari semua umat manusia untuk menjadi makhluk yang lebih baik dan lebih mulia, untuk melakukan hal yang penuh kasih. Tetapi kita dapat melakukan hal yang penuh kasih hanya jika semua yang kita bayangkan penuh dengan kasih kepada sesama. Maka kita akan mengetahui kebenaran, kebenaran yang membebaskan seluruh umat manusia. Saya percaya ini adalah pesan yang akan membantu kita semua dalam seni menjalani hidup yang lebih baik dan lebih baik. Kasih yang tak terbatas dalam asal-usul yang tak terpikirkan disebut Allah, Bapak. Kasih yang tak terbatas dalam ekspresi kreatif disebut Allah, Sang Putra. Kasih yang tak terbatas dalam interpenetrasi universal, dalam imanensi yang tak terbatas, dan dalam prosesi yang kekal, disebut Allah, Roh Kudus. Kita harus belajar untuk mengenal diri kita sendiri sebagai cinta tanpa batas, sebagai kebaikan dan bukan kejahatan. Ini bukanlah sesuatu yang harus kita jadikan, melainkan bagi kita untuk mengenali sesuatu yang sudah ada pada diri kita. Tempat lahirnya imajinasi yang asli adalah cinta. Cinta adalah sumber kehidupannya. Sejauh imajinasi mempertahankan darah kehidupannya sendiri, penglihatannya adalah gambaran kebenaran. Kemudian ia mencerminkan identitas hidup dari hal yang dilihatnya. Namun jika imajinasi harus menyangkal kekuatan yang telah melahirkannya, maka kengerian yang paling mengerikan akan dimulai. Alih-alih memberikan kembali gambaran yang hidup tentang kebenaran, imajinasi akan terbang ke kebalikan dari cinta, ketakutan dan penglihatannya kemudian akan diselewengkan dan pantulannya akan berubah dan melengkung ke layar fantasi yang mengerikan. Alih-alih menjadi kekuatan yang sangat kreatif, imajinasi akan menjadi agen aktif penghancuran. Dimanapun sikap manusia terhadap kehidupan benar-benar imajinatif, di sana manusia dan Tuhan menyatu dalam kesatuan kreatif. Ingatlah bahwa cinta selalu kreatif, penyebab di setiap bidang dari yang tertinggi hingga yang paling rendah. Tidak pernah ada pemikiran, perkataan atau perbuatan yang tidak disebabkan oleh cinta, atau oleh kebalikannya, rasa takut, bahkan jika itu hanya keinginan untuk tujuan yang tidak terlalu layak. Cinta dan rasa takut adalah sumber utama dari mesin mental kita. Segala sesuatu adalah sebuah pemikiran sebelum menjadi sesuatu. Saya menyarankan pengejaran cita-cita yang tinggi untuk membuat fakta keberadaan menjadi fakta kesadaran dan melakukan ini dengan melatih imajinasi untuk menyadari bahwa satu-satunya atmosfer di mana kita benar-benar hidup dan bergerak dan memiliki keberadaan kita adalah cinta tanpa batas. Tuhan adalah cinta. Cinta tidak pernah gagal. Semangat kreatif tanpa batas adalah cinta. Dorongan yang menyebabkan kesadaran tanpa syarat yang tak terbatas untuk mengkondisikan dirinya sendiri ke dalam jutaan bentuk-bentuk sensitif adalah cinta. Cinta yang dianggap sebagai abstraksi, terlepas dari sebuah objek, tidak terpikirkan. Cinta bukanlah cinta jika tidak ada yang dicintai. Cinta hanya dapat dipikirkan dalam hubungan, dalam proses, dalam tindakan. Marilah kita menyadari bersama Blake bahwa dia yang tidak mau hidup dengan cinta harus ditaklukan oleh rasa takut dan menetapkan cita-cita tertinggi untuk dicintai dan dihidupi. Namun, cita-cita tertinggi kita tidak akan memberkati kecuali jika cita-cita itu turun dan menjadi daging. Kita harus menjadikan hasil dan pencapaian sebagai ujian penting bagi imajinasi dan kasih kita, karena inkarnasi adalah satu-satunya realisasi sejati. Kesetiaan kita haruslah pada jumlah semua kebenaran yang kita ketahui dan haruslah mutlak. Jika tidak, kebenaran itu tidak memiliki kendaraan dan tidak dapat berinkarnasi di dalam diri kita. Konsep kita tentang diri kita sendiri menentukan pemandangan hidup kita. Kita adalah penjara bagi diri kita sendiri. Pintu penjara yang kita kira tertutup ternyata benar-benar terbuka, menunggu kita untuk melihat kebenaran. Manusia selalu mengelilingi dirinya dengan citra dirinya yang sebenarnya, kata Emerson. Setiap roh membangun sebuah rumah untuk dirinya sendiri dan di luar rumahnya, sebuah dunia, dan di luar dunianya, sebuah surga. Ketahuilah bahwa dunia ada untuk Anda, bagi Anda fenomena itu sempurna. Apa adanya kita yang hanya bisa kita lihat? Semua yang dimiliki Adam, semua yang dimiliki Kaisar, Anda miliki dan dapat Anda lakukan. Adam menyebut rumahnya sebagai surga dan bumi. Kaisar menamai rumahnya, Roma. Anda mungkin menyebut rumah Anda sebagai tempat usaha tukang sepatu, atau 100 hektare tanah, atau ruang kerja seorang sarjana. Namun, baris demi baris, dan titik demi titik, kekuasaan Anda sama besarnya dengan kekuasaan mereka, meskipun tanpa nama-nama yang bagus. Oleh karena itu, bangunlah dunia Anda sendiri dan secepat Anda menyesuaikan hidup Anda dengan gagasan murni dalam pikiran Anda, yang akan membuka proporsi-proporsinya yang besar. Kebenaran adalah realitas batin kita yang rahasia, penyebab, makna, hubungan hidup kita dengan segala sesuatu. Biarkan kebenaran membawa kita ke surga, memperluas konsepsi kita, meningkatkan pemahaman kita sampai kita mengetahui, kebenaran, dan dibuat, bebas. Terima kasih telah menonton!